Intro Selamat siang para sahabat Budiman, kembali hadir menemani aktivitas Anda Sekiranya sudah beberapa kali purnama ya, kita gak pernah berjumpa dan bertugur sapa Saya harap para sahabat Budiman selalu sehat, selalu rezeki lancar, sakinah wadahwarohma Dan tentunya semakin menjadi orang yang berbahagia dari hari ke harinya Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan melakukan tutorial skenario maupun kayak semacam tutorial bagaimana melakukan silangan atau apa Karena di depan ini sudah banyak trackmark, bukan? Tapi saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu trackmark dan komponen-komponen lainnya Yang diada di bagian menu trackmark model ya Nah, kebanyakan dari video yang saya ada dari Youtube, kemudian juga tutorial-tutorial lainnya Kalau bikin skenario itu harus memasang trackmark, harus gini nanti tinggal ngikutin aja selesai Video-video itu menerangkan bagaimana cara step by step melakukan silangan, susulan atau mungkin skenario seperti itu ya Tetapi di video itu tidak dijelaskan mengenai merah ini buat apa, yang kuning itu buat apa, kemudian yang priority itu untuk apa Di sini saya akan menjelaskan, menitik beratkan ke definisi, menjelaskan lebih detail mengenai trackmark itu sendiri Fungsinya untuk apa, oke Di depan kita sudah ada beberapa layout Layout ini sudah saya buat tadi Ada tiga jalur, kemudian di sini juga ada jalur-jalur, ada trackmark itu di sini Kita mulai dari trackmark yang warna merah Jadi, trackmark yang warna merah atau trackmark yang ini Adalah objek berwarna merah, ya tentu saja merah ya Yang tidak terlihat di bagian driver, tetapi terlihat di bagian superior Nah, digunakan untuk mengenai AI control Jadi, AI control itu kayak semacam komputer yang menjalankan perintah-perintah kita Jadi, tidak dijalankan secara manual Arah dari trackmark sendiri Seperti arah ini ya Arah trackmark sendiri, seperti ini Ini tidak berpengaruh terhadap jalannya eksekusi Contohnya, misalkan kebanyakan Ada beberapa video yang menjelaskan Kalau tracknya menghadap ke sana Otomatis loko-nya bakal Sampai sini, gitu kan Sampai belakang sini Tetapi, kalau trackmarknya Nanti dia ke belakang Seperti ini Lokonya akan berhenti di sebelah sini Sebetulnya itu tidak ada hubungannya ya Jadi, trackmark itu Mau dia hadapnya ke depan Ke belakang Sorry, saya mesti Jadi, trackmark itu tidak ada hubungannya ya Mau dia menghadap depan atau belakang seperti ini Sama saja Nanti juga akan Apa namanya Loko atau Konsis atau kereta itu Akan tetap Sampai ke titik Trackmark ini Jadi, bebas Mau dia menghadap depan Belakang, utara, timur, barat, selatan Atas, kiri, bawah Ya, bebas pokoknya Di trackmark sendiri Berpengaruh adalah radiusnya Yaitu di bagian advance Di bagian advance ini Seperti di sini Advance ini Di bagian gate trigger Ini akan Apa, mendapatkan Jarak Atau mendapatkan radius Di trackmark tersebut Jadi, misalkan Ya, call default ini 20 meter Seperti ini Bisa diubah Bisa diubah manual menjadi 30 Klik Dia menjadi 30 meter Dan Apa, tanda merahnya ini Juga akan semakin luas Kalau misalnya Saya ubah ke 50 ya 50 meter Dia akan semakin luas Jadi, semakin luas Trackmark Apa, tanda Apa namanya ini Jangkauan Warna merah ini Maka kereta itu Akan semakin melambat Mendekati Trackmark Intinya Jadi, misalkan Kecepatan 100 km per jam Dia melewati Sudah memasuki Tanda merah Dia akan mulai melambat Kecuali Kalau nanti Bisa kan Kadang Trackmarknya itu Dia setnya di 20 Seperti ini 20 atau mungkin Di setting 5 aja Bisa seperti ini Ketika kecepatan kereta api Apa namanya 100 km per jam Dia masuk ke Bagian trackmark Set Otomatis kereta itu Akan Kebelabasan Kalau saya ini Tidak lihat Tentu Misalkan Saya kasih Misalkan Radiusnya 5 meter Sampai Disini Kalau keretanya Berjalan 100 km per jam 12 kebanyakan Trackmark akan Kebelabasan Atau mungkin Apa ya Kebelabasan Itu Bahasa Indonesia Apa sih Dia 12 Bahasa Indonesia Jadi intinya Kalau 100 km per jam Atau di atas Kecepatan rata-rata Dia bakal 12 Itu akan Menembus dari trackmark Walaupun nantinya Akan berhenti Kalau pakai Drive 2 Bukan Drive 2 Nanti kita akan Bahas Nanti Drive 2 Dan Dia juga Dibuat radiusnya Sampai 50 meter 50 meter Seperti ini Otomatis Pada kecepatan Sampai disini Si kereta Dengan kecepatan 100 km Dia akan Sudah mulai Melambat Memasuki Area Trackmark Tersebut Nah Di bagian Trackmark Itu fungsinya Utamanya Adalah mengenai Drive 2 Sama Navigate Kalau di TS 2012 Sudah tersedia Yang namanya Drive 2 Sama Navigate Ini Punya Peranan yang Sama Tapi Eksekusinya Beda Di bagian Disini Kalau misalkan Para sabun Belum menemukan Navigate Atau Drive 2 Bisa klik Drive comment Kemudian Bisa menambahkan Menemunya Dari sini Bisa melalui Drive schedule Bisa ditambahkan Poplar Atau mungkin Ditambahkan Lainnya Karena Biasanya Kalau yang Defaultnya Itu Navigate Sama Navigate Sama Navigate Via Itu Biasanya Tidak Diceklist Nah Disini Bisa Diceklist Bedanya Apa Jalan Memutar Saya Ini Saja Diceklist 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 Sampai Si loko Sama Sama Berbeda Dengan Navigate Navigate Ketika kita Pilih Navigate Trackmark Ada loko Disini Dia sudah Sampai Sini Sorry Sudah Sudah Sampai Sini Sampai Ada loko Disini Weselnya Mungkin Dia sudah Berubah Seperti ini Dia akan Mencoba Rute Yang Lain Jadi Kan Ada Dia bisa Saja Mungur Mungur Ke belakang Dan Dia akan Sampai Ke Bagian Sini Seperti itu Jadi Intinya Kalau Navigate Dia akan Mencoba Memuka Halangan Yang ada Misal Di depan Ada loko Atau mungkin Di depan Ada Wesel Yang Salah Wesel Yang Terkunci Dia akan Memutar Arah Kalau Navigate Karena Navigate Itu Intinya Memaksa Kalau Draft Dia akan Mencoba Hanya Mencari Jalan Yang Paling Pendek Kalau Jalan Pendek Yang Terblokir Ya Sudah Dia tidak Akan Mencari Jalan Lain Dia akan Tetap Menunggu Di Bagian Sini Kalau Draft Dia hanya Menunggu Sampai Di Sini Sampai Nanti Si 206 Ini 206 Ini Ditingat Setelah Pergi Baru Dia bisa Masuk Ke Sini Kalau Navigate Dia akan Cari Jalan Yang Untuk Mutar Dan Sampai Ke Lokasinya Seperti Itu Atau Kalau Misalnya Sama Sudah Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Jalan Keluar Ini Saya Seperti Ini Dulu Semisal Sudah Tidak Ada Jalan Keluar Atau Apa Namanya Tidak Ada Beda Kasus Ya Kalau Tidak Ada Jalan Keluar Disini Navigate Ataupun Drive To Dia akan Tetap Menunggu Sama-sama Disini Kecuali Kalau Ada Jalan Lain Si Keretanya Akan Memutar Untuk Yang Navigate Itu Bedanya Disitu Kemudian Bedanya Untuk Drive To Via Drive To Via 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 Sama Drive To Yang Biasa Ataupun Navigate Via Jadi Kalau Itu Sampai Ketujuan Dia Akan Stop Kalau Via Dia Akan Melewati Jalur Tersebut Jadi Itu Itu Tujuan Kalau Via Dia Akan Melewati Jalur Tersebut Misalkan Drive To Jalur Satu Maka Kereta Api Akan Berhenti Jalur Satu Drive Via Jalur Satu Maka Kereta Api Hanya Melewati Di Jalur Satu Setelah Melewati Ya Instruksinya Selesai Berarti Keretanya Sudah Tidak Dikontrol Oleh AI Jadi Berhenti Seperti Itu Menunggu Instruksi Selanjutnya Kalau Ada Instruksi Selanjutnya Misalkan Jalur Satu Kemudian Via Kemudian Baru Drive Navigate To Point Dia Akan Melewati Jalur Satu Kemudian Baru Ke Point Seperti Kalau Misalnya Barasa Book Ingin Spesifik Kereta Ini Harus Melewati Jalur Ini Jalur Ini Seperti Itu Itu Adalah Bagian Dari Navigate Sorry Bagian Dari Track Mark Yang Kedua Itu Ada Yang Namanya Yang Kedua Ada Namanya Track Direction Marker Yaitu Yang Warna Kuning Track Direction Marker Biasanya Digunakan Kalau Jalur Ganda Jalur Ganda Misalkan DT Yogyakarta Solo Atau Mungkin DT Dari Pro Kortokro Jalur Jalur Ganda Yang Lain Ini Fungsinya Untuk Mengindikasi Bukan Bega Sisi Tapi Untuk Apa Ya Agar Kereta Itu Tidak Salah Jalur Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Kalau Kita Menuju Track Mark Kereta Akan Mencari Jalan Yang Paling Singkat Maupun Itu Drive To Ataupun Navigate To Jadi Si Kereta Ini Bakal Bisa Belok Ke Wessel Yang Salah Karena Dia Mempikir Bahwa Itu Jalan Yang Tercepat Misalkan Kalau Kita Navigate To Kalau Tanpa Namanya Track Direction Marker Dia Teratakan Kadang Suka Belok Ke Jalur Yang Salah Dia Harus Terus Baru Masuk Sini Baru Dia Akan Sampai Ketujuannya Disini Padahal Tinggal Lurus Aja Kan Bisa Cuman Terkadang Karena AI Kontrolnya Ini Bahwa Track Mark Sendiri Atau Kita Menyuruh Track Mark Akan Mencari Jalan Yang Paling Pendek Terkadang Dia Justru Melewati Jalur Yang Salah Seperti Ini Gunanya Dari Track Direction Marker Ini Untuk Mengindikasikan Kereta Itu Harus Berjalan Di Jalur Tersebut Jadi Arah Dari Track Mark Ini Berpengaruh Beda Sama Yang Track Mark Warna Merah Ini Tidak Berpengaruh Hadap Kiri Kanan Atas Utara Bawah Selatan Tidak Masalah Tapi Untuk Track Mark Direction Dia Punya Pengaruh Arah Runcing Yang Paling Runcing Mengindikasikan Dia Menghadap Kedepan Dan Yang Belakang Yang Ada Warna Hitam Ini Mengindikasikan Kereta Ini Menghadap Dari Belakang Maksud Saya Jadi Kalau Ada Track Direction Si Kereta Dia Akan Melewati Sesuai Jelurnya Dia Tidak Akan Belok Karena Dia Tidak Akan Bisa Menembus Ke Bagian Sini Karena Ada Direction Yang Mengarah Kesini Jadi Dia Akan Lurus 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 Dan Nanti Kalau Sudah Sampai Sinyal Sudah Tidak Ada Track Direction Si Kereta Bisa Masuk Ke Jalur Sini Jalur Sini Ataupun Juga Jalur Sini Tapi Dia Tidak Bisa Masuk Jalur Nomor Tiga Karena Disini Ada Track Direction Marker Yang Warna Kuning Di Sebelah Sini Jadi Fungsinya Untuk Track Direction Yang Warna Kuning Untuk Membedakan Jalur Yang Dipakai Kemudian Ada Juga Yang Namanya Tingkat Priority Atau Track Priority Track Priority Yang Warna Kuning Ini Warna Ungu Warna Ungu Disini Di Track Direction Ada Beberapa Priority Priority Default Yang Biasa Dipakai Adalah Priority Nomor Dua Priority Di Priority Ada Tiga Ada Satu Dua Tiga Priority Disini Tidak Mengindikasikan Bahwa Kereta Dengan Priority Nomor Satu Dia Akan Berjalan Lebih Dulu Dan Kereta Priority Nomor Tiga Dia Akan Berjalan Terakhir Tidak Priority Track Priority Ini Fungsinya Untuk Indikasi Peron Jadi Kayak Misal Ada Peron Jalur Satu Jalur Dua Dan Jalur Tiga Itu Priority Di Kereta Mana Aja Jadi Bukan Mengindikasikan Bahwa Kereta Dengan Priority Nomor Satu Dia Akan Jalan Lebih Dulu Kalau Priority Nomor Dua Dia Akan Jalan Nomor Dua Kalau Priority Nomor Tiga Dia Akan Jalan Nomor Tiga Itu Tidak Ada Hubungannya Ini Hubungannya Mengenai Jalur Saja Bukan Mengenai Tentang Kereta Mana Yang Harus Didahulukan Dan Harus Toko Ini Bisa Diset Juga Yang Namanya Priority Ini Itu Sebetulnya Sudah Saya Baiklah Harus Saya Bisa Kalau Gitu Saya Hepus Dulu Saya Makan Sini Nah Disini Ada Priority Priority Track Misalkan Ini Jalur Satu Saya Sudah Nyiapin Disini Jalur Satu Adalah Priority Satu Kemudian Jalur Dua Adalah Priority Nomor Dua Dan Di Jalur Tiga Adalah Priority Nomor Tiga Saya Hepus Aja Gitu Jadi Satu Dua Tiga Kemudian Di Lokonya Saya Juga Udah Nyiapin Priority Misalkan Disini Priority Nomor Saya Ubah Ke Angka Ini Finish Off 206 Priority Kedua Dan Yang Ini YK Saya Ubah Ketiga Dan Yang Ini AKT Saya Ubah Nomor Satu Untuk Devalutnya Priority Kereta Api Selalu Nomor Dua Dan Jalur Yang Dipakai Biasanya Priority Nya Juga Dua Nah Misalkan Gini Kita Priority Ini Tidak Mengindikasikan Trackmark Jadi Dia Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Gimana Ya Commentnya Itu Misalkan Drive To Priority Nomor Satu Drive To Via Priority Nomor Dua Tidak Tapi Priority Hanya Untuk Menjalankan Kereta Api Itu Melewati Peron Mana Seperti Itu Misalkan Disini Saya Sudah Nyiapin Namanya Point Trackmark Paling Sini Paling Paling Ujung Nah Ketika Si Loko AKT Si Loko AKT Itu Dia Priority Nomor Satu Ya AKT Itu Priority Nomor Satu Sedangkan Di Jalurnya Ada Nomor Satu Nah Dengan Priority Si AKT Tidak Bisa Melewati Atau Tidak Akan Melewati Aduh Caranya Kependekan Ini Nah Sebelah Sini Aja Si AKT Ini Tidak Akan Melewati Priority Nomor Jalur Priority Nomor Nomor Dua Maupun Jalur Nomor Tiga Jadi Karena Dia Mau Ke point Ke ujung Sini Dia mau Ke ujung Sini Otomatis Dia Tidak Akan Lewatin Jalur Nomor Dua Padahal Jalur Nomor Dua Adalah Jalur Indikasi Track Waktor Pendek Tapi Dia Akan Justru Belok Belok Kesini Melewati Peron Jalur Satu Baru Dia Keluar Seperti Itu Sama Halnya Dengan Yang 206 206 Dia Bakal Langsung Lurus Aja Seperti Ini Lurus Aja Karena Priority Atau Peron Di Jalur 2 Kalau Yang Si Albertus Logo Lurus Akan Melewati Peron Jalur 3 Atau Priority Nomor 3 Untuk Mencapai Ke Track Point Yang Di Ujung Sebelah Sini Sampai Disini Jadi Dia Nggak Akan Lurus Tapi Dia Akan Melewati Bagian Sini Jadi Priority Itu Lebih Peron Mana Yang Harus Dilalui Tetapi Priority Ini Tidak Akan Berlaku Tidak Akan Tidak Akan Berguna Apabila Jalurnya Diblok Misalkan Disini Ada Kereta Disini Ada Kereta Gitu Gini Ada Kereta Si AKT Si AKT Ini Saya Minta Untuk Ke Point Yang Di Ujung Poin Di Sebelah Sini Nah AKT Ini Dia Tidak Akan Melalui Priority Yang Nomor 3 Karena Priority Nomor 3 Dipakai Jalurnya Dia Akan Memilih Jalur Nomor 2 Ataupun Jalur Nomor Tiga Dia Melewati Sini Atau Sini Karena Priority Sudah Dipakai Sama Kereta Jadi Priority Ini Tidak Berlaku Kalau Misal Di Depannya Ada Blok Sinyalnya Terblok Atau Mungkin Wessel Salah Dia Akan Mencari Jalan Lain Seperti Itu Kalau Nantinya Saya Bahas Lagi Kalau Dia Pake Navigate Tetap Cari Sini Kalau Misalkan Enggak Seperti Itu Nah Itu Adalah Untuk Prioritinya Oh Iya Satu Lagi Ada Yang Namanya Trigger Trigger Disini Trigger Disini Untuk Fungsinya Untuk Mengeksekusi Kejadian Tertentu Jadi Misal Kasih Trigger Disini Nanti Keratanya Kalau Melewati Trigger Ini Bakal Bunyi Membunyikan Bell Station Atau Mungkin Juga Akan Memunculkan Pop Up HTML Itu Di Trigger Seperti Itu Kemudian Kalau Untuk Untuk Masalah Trigger Ya Kalau Masalah Kita Bahas Selanjutnya Yang Penting Menitikberatkan Kebajian Track Yang Warna Kuning Ungu Dan Merah Ini Karena Menurut Saya Ini Biasanya Dipakai Di Para Sabun Ya Kalau Mau Pakai Skenario Atau Mungkin Lagi Buat Rute Gunanya Gitu Aja Para Sahabat Budiman Semoga Penjelasan Ini Dapat Perjelas Para Sahabat Budiman Untuk Melakukan Sesi Atau Skenario Atau Mungkin Silang Susul Seperti Itu Ya Biar Teman Tau Apa Navigate To Drive To VI Untuk Apa To 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 Track Maker Yang Warna Merah Yang 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 Guning To Apa Saya Harap Dengan Setelah Para Sabun Menonton Video Ini Bisa Lebih Jelas Lebih Gamblang Lebih Plong Jadi Lebih Tahan Mengenai Track Mark Seperti Itu Mungkin Sekitu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Hari Anda Menyenangkan Menjadi Orang Pribadi Yang Lebih Baik Dari Hari Ke Rain Dan Yang Suka Silahkan Like Dan Yang Suka Silahkan Subscribe Gitu Aja Oke Gitu Aja Dari Saya Sampai Siang Dan Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Terima Sampai 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 격